Selamat malam saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Malam hari ini, mari menutup hari bersama Tuhan. Saudara, Alkitab menasehati kita sebagai orang percaya untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini dengan cara berubah oleh pembaharuan budi kita sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah untuk dapat kita lakukan. Hal itu oleh karena pikiran dan akal budi kita lebih mudah menyerap cara pandang dunia ini. Padahal cara pandang dunia ini terhadap apa itu kebenaran dan siapakah Allah itu jauh berbeda dengan cara pandang iman kita. Penting sekali bagi kita sebagai orang percaya ditransformasi oleh roh kudus untuk mendapat memahami firman Allah dan kebenarannya. Sebab tidak mungkin kita dapat memahami rancangan Allah, karyanya dan kebenarannya dengan pikiran kita sendiri. Saudara, sebagai orang percaya kita tahu bahwa keselamatan yang kita peroleh adalah anugerah dari Allah semata. Tetapi konsep ini berbeda dengan cara pikir dunia dan kepercayaan lainnya. Umumnya mereka percaya bahwa keselamatan itu harus diusahakan dan pikiran ini bahkan juga mempengaruhi sebagian dari saudara-saudara seiman kita. Sebab bagi mereka tidak mungkin keselamatan itu diperoleh hanya dengan percaya pada Kristus saja. Ada hal lain yang juga harus dikerjakan agar dapat memperoleh keselamatan. Padahal jelas, Alkitab sudah menyatakan bahwa Kristus sudah membayar atau menebus kita dengan lunas oleh darahnya. Dan satu hal yang perlu kita renungkan, apakah kebaikan dan ritual kita bisa lebih berharga daripada darah Yesus Kristus di hadapan Allah? Jadi, adalah sangat perlu untuk mencari dan menggali kebenaran dari Allah. Tetapi hal itu haruslah dengan tuntunan dari roh kudus agar kita dapat memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Di dalam jalan Tuhan, ku dapatkan damai, sukacita, kelimpahan. Jalan Tuhan, ku ayun langkahku sekarang Berjalan dalam terang firmanmu Tuhan, ku tetap berlangkah pada jalanmu Tuhan, ku tetap berlangkah pada jalan kebenaranmu Tuhan, ku tetap berlangkah pada jalan kebenaranmu Tuhan, ku tetap berlangkah pada jalan kebaranmu Sampai 34 Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya Bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi Sampai mereka memanggil orang tuanya Dan bertanya kepada mereka Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami Dan bahwa ia lahir buta Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga Tanyakanlah kepadanya sendiri Ia sudah dewasa Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri Orang tuanya berkata demikian Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat Bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias Akan dikucilkan Itulah sebabnya Maka orang tuanya berkata Ia telah dewasa Tanyakanlah kepadanya sendiri Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu Dan berkata kepadanya Katakanlah kebenaran dihadapan Allah Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa Jawabnya Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu Tetapi satu hal aku tahu Yaitu Bahwa aku tadinya buta Dan sekarang dapat melihat Kata mereka kepadanya Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya Telah kukatakan kepadamu Dan kamu tidak mendengarkannya Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga Sambil mengejek Mereka berkata kepadanya Engkau murid orang itu Tetapi kami murid-murid Musa Kami tahu Bahwa Allah telah berfirman kepada Musa Tetapi tentang dia itu Kami tidak tahu dari mana ia datang Jawab orang itu kepada mereka Aneh juga Bahwa kamu tidak tahu Dari mana ia datang Sedangkan ia telah memelekkan mataku Kita tahu Bahwa Allah tidak mendengarkan Orang-orang berdosa Melainkan orang-orang yang saleh Dan yang melakukan kehendaknya Dari dahulu sampai sekarang Tidak pernah terdengar Bahwa ada orang yang memelekkan Dan mata orang yang lahir buta Jikalau orang itu tidak datang dari Allah Ia tidak dapat berbuat apa-apa Jawab mereka Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa Dan engkau hendak mengajar kami Lalu mereka mengusir dia keluar Terpujilah engkau ya Bapak Sungguh kami bersyukur Untuk anugerah keselamatan yang telah engkau berikan Melalui pengorbanan Yesus Kristus Suatu kebenaran yang tidak mungkin dunia mampu memahaminya Namun kami Dimampukan untuk memahami Dan menerima kebenaran itu Sebagai dasar iman kami oleh Roh Kudus Sungguh kami bersyukur ya Bapak Saat ini kami mohon ampunan daripada Karena seringnya Iman kami masih goyah dengan pemikiran yang serupa dengan dunia ini Roh Kudus Tolonglah kami Teruslah pimpin kami Agar kami makin bertumbuh Dalam pengenalan yang benar Akan engkau ya Bapak Dan sebentar lagi kami mau tidur Ninyakkanlah tidur kami Dan besok pagi Biarlah kami dapat bangun dengan tubuh yang segar Untuk kembali beraktifitas Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami berserah Amin Segala jalan Tuhan Adalah kasih Setia dan kebenaran Di dalam jalan Tuhan Ku dapatkan damai Sukacita Kelimpahan Ku ayun langkahku Sekarang Berjalan dalam Terang firmanmu Takkan ku peralih Lagi Ku tetap berlangkah Pada jalanmu Tuhan Telah tunjukkan Padaku Jalan kebenaranmu Tuhan Menuntunku Selalu Dalam jalan Kehidupan Kekal Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam